Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 10 Februari 2021, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin, dengan topik leadership. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, dimohon berdiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hadirin, disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sembutan dari Rektor Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Reni Wirahadi Kusuma, PhD. Baik, terima kasih Pak Nanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang terhormat, Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Bersama kita juga ada Bapak Sekretaris Institut, Bapak Bujaya Marto Kusumo, Direktur Kemahasiswaan, Bapak Prasetyo. Para dosen pengampu mata kuliah studium general, para dosen, kolega yang menyimak juga di kanal YouTube. Dan tentunya para mahasiswa sekalian. Ada 600 sampai 800-an ya. Acara ini biasanya pre-COVID dilaksanakan secara meriah di Aula Barat. Tapi sudah satu tahun ini kita laksanakan secara daring, tapi tentunya tanpa mengurangi kemeriahan dan maknanya. Jadi selamat pagi, salam sejahtera. Selamat datang kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin ke ITP. Beliau adalah halumi yang sangat membanggakan. Jadi karya ini khususnya untuk para mahasiswa di tingkat akhir. Diselenggarakan setiap hari Raku pagi dengan program pembicara dari luar kampus untuk memberi wawasan yang lebih luas kepada para mahasiswa kita sebelum mereka keluar dari kampus dan terjun di dunia nyata. Di pagi yang berbahagia ini, tentu saja kita bersyukur. Alhamdulillah diberi kesehatan. Sebenarnya saya agak ragu juga ketika mendatangani surat permintaan kepada Pak Budi untuk berbicara di ITP karena kami sangat ingin mengganggu aktivitas Bapak yang sangat diharapkan oleh nasional dalam membangun third community ini. Jadi saya punya polisi kepada kawan-kawan, ITP jangan mengganggu pekerjaan para menteri di kabinet. kita hanya memanengkil atau itu hanya untuk kebutuhan yang betul-betul strategis. Pada pagi hari ini tentunya karena Bapak Alhamdulillah berkenan, harus digunakan acara ini sebaik-baiknya, tidak disiasiakan, dan bermanfaat maksimal buat seluruh warga. Jadi terima kasih yang pertama. Kemudian juga terima kasih kepada kesempatan dan perhatian yang diberikan oleh Pak Budi untuk memberikan ITB sebagai host dalam acara gebiar vaksinasi pada 3 dan 4 Februari yang lalu. Jadi warga ITB ini, walaupun kami persiapannya sangat mendadak, itu hanya 2 hari kerja, tetapi bersemangat karena ingin membantu secara nyata kepada para pahlawan kesehatan. Dan rupanya Pak Menteri sebagai agung ITB mungkin sama, punya pemahaman yang sama, terus beliau memberikan kesempatan kepada kami. Begitu Pak Bapak-Ibu sekalian dan adik-adik, ini mesti tahu. Jadi alumni itu mempunyai pemikiran ataupun value yang sama, terbukti setelah beliau puluhan tahun lulus, ingat kepada ITB untuk berkonstitusi nyata dalam tugas nasional ini. Jadi kita bukan saja bangga kepada alumni yang sangat berkiprahnya tidak diragukan lagi, tapi tentunya juga ITB akan terus memiliki alumni-alumni yang seperti Pak Budi. Jadi di antara Anda-Anda semua yang 600-800 ini, pasti akan ada insya Allah yang meneruskan kiprah beliau. Topik pada pagi hari ini yang diharapkan adalah leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan katanya, the art of motivating a group of people to act toward achieving a common goal. Karena begitu ya Pak ya. Nanti mungkin Pak Budi dapat menjelaskan secara lebih tajam. Nah sebagian orang memang dapat menentukannya secara sejak lahirnya sudah seperti itu, naturally, tapi juga dapat dipelajari dengan memperbaiki beberapa skills. Skills seperti apa itu. Mereka kali Pak Budi dapat share pengalaman beliau kepada adik-adik mahasiswa yang 800 ini. Jadi, tanpa memperpanjang, kami siap menyimak keparahan Bapak. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bapak Budi Gunadi Sadikin dengan topik Leadership. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Sekretaris Institut, Institut Teknologi Bandung. Kepada Profesor Dr. Widjaya Amartokusumo, kami silakan. Terima kasih, Pak Dr. Nanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang-siang dan salam sehat selalu para hadirin. Dimanapun Anda berada, pembicara tamu, kemudian juga para kolega dosen, dan tentu saja mahasiswa yang kami banggakan, selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam kuliah Studium Generale. Pertama-tama, terima kasih kepada Pak Budi Gunadi Sadikin. Selamat datang, Pak Budi. Terima kasih sudah bisa mengalokasikan waktunya. Kami sangat berharga sekali untuk menemui Pak Budi bisa sharing di sini. Ijinkan saya menyampaikan CV Pak Budi Gunadi Sadikin secara singkat sebelum Pak Budi nanti memulai dengan sharing-nya. Para hadirin yang saya hormati, Pak Budi Sadikin ini memulai karirnya pada tahun 1988 di kantor pusat IBM Asia Pasifik di Tokyo, Jepang, sebagai Information Technology Officer. sampai dengan tahun 1994. Kemudian beliau mulai berkiprah di perbankan. Mulai bergabung dengan Bank Bali, PT Bank Bali, TBK, sampai dengan tahun 1999. Kemudian karir beliau berlabuh selanjutnya ke ABN Amro Bank di Indonesia hingga tahun 2004. Jabatan terakhir beliau adalah Director of Consumer and Commercial Banking. Jadi ini Senior Vice President untuk ABN Amro Bank Indonesia dan Malaysia. Kemudian Pak Budi Gunadi Sadikin melanjutkan ke Bank Danamon sebagai Head of Consumer Banking, Executive VP juga. Dan tahun 2006, Pak Budi bergabung dengan Bank Mandiri sebagai Direktur Micro and Retail Banking. Micro and Retail Banking. Sampai beliau dipercaya sebagai Direktur Utama Bank Mandiri hingga Maret 2016. Setelah itu, beliau menjabat sebagai Senior Advisor Menteri Badan Usaha Milik Negara dari tahun 2016 sampai 2017. Beliau juga pernah berpengalaman mentransformasi PT Inalum, Indonesia Asan Aluminium Persero, sebagai Holding Industri Pertambangan yang membahui PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam TBK, dan PT Timah TBK. Nah, menjabat sebagai Direktur Utama Inalum ini dari periode September 2017 hingga November 2019 yang lalu. Kemudian, pada tanggal, atau pada bulan 2019, beliau diangkat menjadi Wakil Menteri BUMN Negara I. Kita semua tahu bahwa beliau berapa waktu yang lalu diangkat sebagai Menteri Kesehatan. Sudah banyak kiprah yang dilakukan, dan hari ini kami ingin mendengar bagaimana pandangan beliau, sharing beliau, dan insight terkait dengan topik leadership. Pak Budi Gunadisadikin, saya persilahkan untuk memulai. Terima kasih. Jadi, terima kasih teman-teman sesama ini, Ibu Reni sebagai Rektor. Ini teman-teman, istri saya, serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau tanya, baik mengenai karir, atau mengenai pekerjaan, dan lain-lainnya saya persilahkan. Saya, mungkin cara yang paling enak bicara mengenai leadership adalah bicara mengenai diri saya sendiri. Apa sih pengalaman yang saya alami sejak lulus, atau sejak masuk ke TV. Mungkin beberapa hal, ada hal positifnya, ada hal negatifnya. Kalau positif bukan maksud saya ingin menyombongkan diri, kalau negatif bukannya maksud saya juga untuk membuat dikasihani, tapi sekali lagi hanya untuk pengalaman kita bersama. Untuk pengalaman kita bersama. Teman-teman bisa lihat, mana yang bagus diambil, mana yang nggak bagus, jangan diambil. Pertama, saya akan mulai begini. Saya masuk ITB tahun 1983, ceritanya lucu. Waktu itu. Waktu itu pas ada pembukaan program beasiswa Pak Habibie untuk belajar ke luar negeri. Jadi saya di SMA Regina Pasis Bogor, teman-teman saya banyak yang daftar, saya ikut daftar. Pada saat saya daftar, karena belum ada pengumuman, kemudian saya diminta sekolah untuk daftar perintis 2 waktu itu. Karena memang ya kebetulan prestasinya lumayan saat itu. Jadi kita daftar perintis 2. Nah oleh kepala sekolah saya, saya diarahkan ke ITB, karena selama ini belum ada dari SMA saya yang bisa masuk perintis 2 di ITB, yang nggak pakai tes itu. Dan adanya hanya fakultas MIPA waktu itu. Jadi karena saya matematik, fisika, biologi, akhirnya saya paling senang fisika, saya apply ke fisika. Nah, begitu masuk, yang di-announce duluan yang ITB. Masuk keterima. Padahal yang BPPT masih proses. Proses jalan terus. Di sana, hampir keterima. Di tarp terakhir, kebetulan ayah saya, itu seniornya Pak Andi Hakim Nasution, rektor di IPB, dan Pak Andi Hakim waktu itu adalah salah satu pencetus dan juga pimpinan program perintis 2. Jadi ketahuan sama Pak Andi Hakim. Ayah saya ditelepon. Dibilang, ini Budi gimana, udah keterima di ITB, kok masih apply yang Habibi yang ke luar negeri. Jadi sama ayah saya, dilarang untuk pergi. Karena ayah saya bilang, ada bagusnya lah. Pertama kali ambil S1-nya di dalam negeri dulu. Jangan langsung ke luar negeri. Yaudah, kita ikut orang tua, kan waktu itu saya ambil. Nah, dasar namanya anak SMA, begitu diambil, kita tahu, kan? Tadinya saya mau masih ikut yang perintis 1 yang nggak pakai tes. Pada saat itu, karena tahu banyak yang nakal, orang udah keterima di perintis 2 ikut perintis 1, sama Pak Andi Hakim Nasution, tanggal pendaftarannya disamakan. Jadi saya nggak bisa ikut perintis 1 yang IPA. Karena tanggal tesnya sama dengan tanggal pendaftaran saya di ITB. Dasar namanya anak SMA. Kita daftar IPS. Jadi dulu tuh nggak ada persiapan, nggak ada apa-apa, kita daftar perintis 1 yang pakai tes itu di IPS. Kita cari yang paling susah, Pak. Oh, itu ekonomi UI paling favorit. Nomor 2, ekonomi 4. Jadi saya daftar itu. Ekonomi UI dan ekonomi 4. Udah ya, saya daftar ITB secara resmi di perintis 2, di fisika, kemudian ikut tes. Keterima di FEUI. Jadi ada tuh, di korannya masih ada, keterima di FEUI. Ketahuan lagi sama Andi Hakim Nasution. Kali ini bukan ayah saya yang ditelepon. Yang ditelepon adalah kepala sekolah SMA saja. Beliau bilang begini, Budi itu menghabiskan jatah 2 orang masih enak SMA Indonesia. Kalau sampai dia ngambil yang FEUI, selama saya masih menjabat, itu Pak Andi ngancemnya ke kepala sekolah, nggak akan namanya SMA Regina Pasis Bogor bisa dapet perintis 2. Gitu kan, diancam sama dia. Akibatnya saya besok dipanggil di sekolah, di sidang gitu di sekolah. Jadi terpaksa saya nggak ambil ekonomi UI. Padahal waktu itu saya masih bimbang juga, mau ambil ekonomi apa nggak. ITB kayaknya lebih top apa gimana, tapi ekonomi lebih dekat, dan kayaknya kok ya keren juga masuk ke sana gitu. Alumni-nya kan banyak yang hebat-hebat, tapi akhirnya udah. Akhirnya saya ambil ITB. Nah teman-teman, apa pelajaran dari sini yang saya mau sampaikan menelidusnya? Bahwa jalur hidup kita tuh bukan kita nentuin. Kita sebagai orang yang beragama percaya bahwa ini sudah diatur yang di atas. Nggak usah maksa-maksa banget. gitu ya, kita berikhtiar bisa, tapi ada titik-titik moment in life, nanti saya akan bisa cerita lagi, bahwa jalur hidup kita ya begitu, ditentukan oleh yang atas. Dan kita just have to accept that. Dengan kita bisa menerima itu dengan baik, ya kita nggak kecewa. Saya masuk di ITB juga senang gitu ya. bisa ke Bandung, akhirnya bisa ketemu istri saya gitu, di Bandung gitu kan. Kalau nggak kita ketemu dengan pacar lama yang di Bogor gitu kan, nanti ya kan. Jadi ya udah lah, itu jangan. Jadi nomor satu pengalaman saya adalah jalur hidup kita itu ditentukan oleh yang di atas lah. Nggak usah terlalu dipaksa. Nah, masuk ke ITB, cerita kedua. Masuk ke ITB, ada tingkat persiapan bersama. Diatur tuh. Ada tes, apa saya lupa. Ada persiapan, habisnya kemudian masuk dengan perintis satu, masuk perintis satu itu di, dibagi-bagi, digabung kalau nggak salah. Jadi belum masuk jurusan. Pertama kali itu tiket, ikat satunya masih sama-sama. Namanya kita sangat kompetitif kan. Itu ada teman juga masuk tuh. Dari perintis satu, dari Jakarta, dari Solo, dari mana-mana. Saya digabungnya, kalau nggak salah, saya lupa. Sama geofisika, atau sama apa. Metaluria, apa sama astronomi, saya lupa. Yang ajar matematik, namanya Profesor Bana Kartasasmita. Gitu kan. Dia bikin, apa namanya, ujian pertama kali. Set. Bana tuh paling rajin. Jadi langsung ditempel sama dia hasilnya kan. Saya lihat namanya, namanya saya. 97 setengah. jadi salah satu itu ujiannya. Aku lihat kalau elektro, yang dapat 100, mungkin 25 persen dari elektro 100. Informatika mungkin 40 persen, dapat 100. Ada isi orang-orang pintar semua. Saya lihat di tempatnya saya, ada nggak yang lebih dari saya? Ada satu orang Solo. Siapa namanya Agus Sugiyani? Kalau nggak salah sekarang jadi dosen di ITB. Fisika ya. Aku lihat, oh 100 dia. Betul. Udah kan? Ujian kedua sama Pak Bana. Belajar lagi saya. Saya udah lihat, siapa yang namanya Agus? Oh ada orang Tionghoa gitu kan. Orangnya dia berdiri di pojok. Ujian kedua. Keluar saya lihat lagi angkanya. 98 milih saya. Salah satu. Aku lihat lagi. Ada yang 100 nggak? Ada. Si Agus ini 100 lagi. Gitu kan jadinya kan. Ujian yang ketiga saya temenin dia. Karena penasaran, ini kok bisa kalah terus gitu. Kita temenin belajar bareng. Dia jam 12 tidur. Jadi kita belajar terus sampai jam 4. Harapannya kita bisa nyusul dia. Eh pas ujian itu Pak Bana bilang, eh ini aku kasih soal ya. Ini kasih soal bonus. Dia bilang. Pokoknya kalau ini salah nggak apa-apa. Tetap dapet 100. Tapi kalau ada yang bisa, aku kasih 110. Karena bonus Pak Bana. Ujian gitu. Keluar angkanya, aku lihat angka aku 100. Bangga banget. Aku lihat akasih Agus, 110. Jadi saya mau lihat pelajaran kedua nih buat teman-teman. Teman-teman, aku tuh dulu di SMA, pernah nggak juara satu. gitu kan. Cerdas-cermat, menang terus. Ikut siswa teladan nasional, dapet juara sepakai istana di Kasifaharto. Masuk ITB, kan nggak mau kalah. Ternyata apa pelajaran kedua nih, leadership. Di atas langit, itu ada langit. Jadi sehebat-hebatnya apapun kita, ada orang lain yang emang lebih hebat dari kita. Agus ini, begitu saya masuk ke ITB, sampai tiga keempat, pelajaran yang menurut saya, saya unggul. Misalnya apa? Bahasa Inggris. Aku rasakan dia nggak pernah keluar negeri. Seorang solo. Aku kan sama bapak pernah sekali diajak kemana, les bahasa Inggris, lebih bagus, atau olahraga gitu ya. Dia tuh nilainya sama. Sama saya, saya dapat B, dia dapat B. Aku ada yang dapat C, dia dapat C. Tapi yang lainnya, ... Dan it's a humbling experience juga kalau kita bisa dengan secara damai menerima ada orang lain lebih hebat dari kita. That is needed dalam perjalanan karirnya teman-teman nanti ke depannya. Tahu bahwa di atas langit ada langit. Nah, itu pengalaman nomor dua. Cerita nomor tiga. ITB masuk, dulu nggak tahu, sekarang masih ada nggak? Ada namanya Yota Tau Beta. Jadi, acara-acara di mana kita bisa tampil. Saya kaget juga loh. Ada acara kayak gini. Saya ingat yang nyanyi pertama kali Rusahanaya. Waktu itu. Dia masih penyanyi baru lah orang Bandung. Dan dibully sama semua mahasiswa ITB. Dilemparin air, apa segala macam Yota Tau Beta. Kalau kita bisa tampil, nggak turun karena dibully, itu artinya hebat. Dan udah memang niatnya datang ke sana untuk ngebully yang tampil. Kalau yang tampil aja lah yang udah pasti dilemparin, teriak-teriakin, segala macam. Itu kayak ujian aja. Nah, Yota Tau Beta itu, pengalaman saya pertama melihat bahwa ada, ITB ini menarik juga karena ada kehidupan lain di luar belajar. Terutama terkait dengan kesenian. Dan sesudah itu kan tingkat persiapan bersama, saya nggak tahu sekarang, ya mudah-mudahan masih terusin. Kita mesti pilih, satu unit olahraga, satu unit kesenian. Saya olahraga, saya masuk basket. Unit kesenian, kita pilih waktu itu kan nggak seperti sekarang. ITB itu isinya masih laki semua. Jadi kita cari yang banyak perempuan masuk apa? Oh, marching band. Yang masuk marching band. Niatnya supaya banyak bisa ketemu sama teman-teman ini ITB. Perempuan ITB. Dan saya ada cerita sedikit ini mengenai marching band yang lucu nanti. Nanti kalau ini tanya. Nah, kedua unit ini mengekspos kita terhadap kegiatan fisik dan kegiatan seni. Nah, ini masuk poin ketiga yang saya mau share ke teman-teman. Saya beruntung masuk ITB. Kenapa? Karena setelah saya alami karir hidup saya atau jenjang karirnya saya, memang leadership itu ada tahapan-tahapan pendidikan yang harus dilalui. Dan pendidikan itu itu mulainya di tataran fisik, menurut saya. Kita olahraga, ya waktu kita baik, kecil, suruh gerak. Itu pendidikan di tataran fisik. Dan leader yang baik, fisiknya harus kuat. Fisiknya harus bagus. Dan itu memang dilatih sejak kecil. Kalau nggak, nggak mungkin nggak bisa jadi leader. Karena nggak tahan kan stamina-nya. Nah, setelah tataran fisik, ada pendidikan di tataran akal. Ya, itu adalah arti matematik, fisika. ITB is excellent in that. Pendidikan di tataran akal. Nah, ada dua pendidikan lain, ya, tataran lain, yang menurut saya dalam jenjang karirnya saya, dan saya rasa teman-teman juga harus sadari, sangat penting. Yaitu di tataran hati, dan di tataran jiwa. Jadi empat tataran pendidikan ini, pendidikan di tataran fisik, di tataran akal, di tataran hati, di tataran jiwa. Kalau teman-teman mau menjadi leader yang baik, ini harus dialami. Dan saya beruntung, ITB membuka kesempatan itu. Apa kayak itu terstruktur atau nggak, tapi dia buka. Sehingga banyak mahasiswa yang mengalami itu. Ya, fisik, olahraga, akal udah jelas lah ikut kelas. Kita tahu mana mengenai ilmu. Nah, tataran hati ini, mana yang indah, mana yang nggak indah. Itu ikut. Marching band, musik tuh ngajarin kita, mana yang indah, mana yang nggak indah. Seni tuh ngajarin kita, mana yang indah, mana yang tidak indah. ITB punya prodi-prodi seperti arsitek, seni rupa, yang banyak bergerak di tataran hati. Pemimpin yang baik perlu itu. Dia harus tahu tuh, mana bangun gedung yang bagus, mana bangun gedung yang jelek. Gimana ITB itu depannya geren, sangat heritage, di belakangnya agak acak adut. Tapi itu kita harus tahu. Ini kayaknya, mau ikut Louvre, tapi gagal. Louvre kan sangat geren, sangat antik, di dalamnya ada sangat modern, tapi terintegrasi. Kalau ITB kan, tergantung arsiteknya, maunya apa. Itu nanti aku pelajari sendiri mengenai budaya orang. Tapi kemudian yang paling penting juga, itu di tataran jiwa. Jiwa itu kita belajar mana yang baik, mana yang benar. Jadi kalau fisik itu kuat sama lemah, akal itu mengajar kita mana yang pintar, mana yang bodoh. Pendidikan di tataran hati itu mencari yang mana yang bagus, mana yang jelek, indah, sama yang buruk. Tataran jiwa itu mana yang baik, mana yang benar. ITB punya jamannya saya, saya beberapa kali kesalman kan jadi ikut. Itu adalah jalur pendidikan di tataran jiwa. Nah teman-teman, the higher you go, itu moral kompasnya sebagai seorang leader has to be right. Kalau aku bilang. Pemimpin yang baik, leaders yang baik, jiwanya masih baik. Dia masih tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya sehingga dia tidak mengambil keputusan yang dengan segala power yang dia miliki untuk berbuat sesuatu yang salah. Karena itu bahaya. Jadi itu halnya ketiga yang saya mau sampai. Bahwa pendidikan itu untuk menjadi leader harus baik di tataran fisik, di tataran akal, di tataran hati, dan di tataran jiwa. Nah, lulus dari ITB, masuk ke IBM. kerja di Jepang. Berbagai macam bangsa. Bahwa saya orang Amerika. Saya diajarin sama dia, dipanggil tuh. Baru dua minggu dipanggil. Aku sama orang India. Ada orang Poland, ada orang Australia, ada orang apa. Nggak dipanggil. Yang dipanggil cuma aku sama orang India. Dia bilang, Budi, saya udah kerja di 20 negara lebih. Dia senior, sangat pengalaman. my first boss. Dia bilang begini, aku sengaja panggil dua orang ini karena saya mau share my advice for your future. Dia bilang begitu. Dia bilang gini, kalau ini ada gelas kosong nih, saya orang Amerika. Kalau saya masukin dua kalajen king nge gelas ini, nggak sampai lima menit keluar dua-duanya. Kalau saya masukin dua kalajen king India atau kalajen king Indonesia di sini, lima hari belum tentu keluar-keluar. Gitu kan. Dia sambil bercanda. Dia bilang, kenapa? Karena kalau saya masukin kalajen king Amerika, dia lihat nih, oh dia tinggi nih. Eh kamu naik di punggung saya deh. Nanti kamu keluar. Abis gitu tarik saya keluar ya. Lima menit keluar tuh dua kalajen king itu. Ini dia cerita. Kalau kalajen king India sama Indonesia nih, set masuk di dalam. Dia lihat tinggi nih. Dia lihat temannya. Oh temannya loncat-loncat, nggak dapet-dapet. Nah udah lah, biarkan lah. biar dia usahaya, biar dia capek. Tiba-tiba dia, kepegang tuh pinggirnya kan temannya. Bisa keluar tuh dia. Ditarik kakinya supaya jatuh supaya nggak keluar. Itu dari Amerikan. Jadi dia bilang, Indonesia sama India tuh budaya irinya tinggi. Jelusinya tuh tinggi. Dia nggak suka tuh lihat orang lain lebih bagus dari dia. SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. ini berkaitan juga dengan event lain. Jadi itu udah kejadian kan. Saya kerja di Jepang kan setahun di IBM. Ini berkaitan untuk topik ini. Ceritanya di terusin. Kita lihat IBM tuh suka kalau yang prestasi dirayakan, dikasih apa, itu sering mana. Jadi saya duduk kan sebelah-sebelahnya orang Jepang, orang Amerika, segala macam. Begitu ada yang berprestasi, dikasih Manager's Award. dikumpulin misalnya 20 orang, dia kasih Award di depan. Saya duduk, teman-teman saya bilangnya begini, wah hebat ya dia. Aku mau deh kayak dia. Gitu kan. Setelah kemudian saya pulang ke Indonesia, IBM Indonesia. Kadang budaya yang sama. Bikin juga kayak gitu kan. Manager Award, kumpulin 20 orang. Kasih hadiah. Nah, obrolan orang yang duduk. Kan banyak orang Indonesia. Kalau orang Jepang dan orang Amerika bilang begitu ada yang dikasih hadiah, teman-teman dia bilang, oh, bagus ya, hebat. Aku mau kayak dia deh. Orang Indonesia tuh komentar yang lain. Dia sih sebenarnya biasa-biasa aja. Gue lebih hebat. Dia bisa jilat bosnya aja. Aku nempel banget. Gak bakal lupa. Itu tahun berapa tuh? 88. Berapa puluh tahun yang lalu. Kira budaya orang Indonesia bener juga tuh kata si orang Amerika itu. Jadi teman-teman, apa nih poin keempat yang saya mau share ke teman-teman. Budaya iri jalesi itu. It's not good. Itu menghambat bangsa kita maju. Dan itu saya lihat dalam karir saya ya. Kita tuh suka nyengkat satu sama lain. Jangan lupa. Ini demikian kebenaran bangsa kita. Itu deh poin keempat ya. Leadership tips gitu. Yang kelima. Satu lagi nih. Saya di IBM tuh banyak sekali lomba-lomba ya. Jadi saya pulang ke Indonesia kerjanya di marketing. Bukan di sistem engineer. Banyak orang ITB yang masuk ke sistem engineer. Aku masuknya ke marketing. Yang lain heran. Kenapa masuk marketing bud? Soalnya selama ini yang jadi CEO IBM Indonesia orangnya marketing. Waktu aku di Jepang yang jadi CEO Asia Pacific orang marketing. Gak ada yang engineer jadi CEO. Jadi emang mesti punya aspirasi juga. Nggak, saya kerja. Nah itu kalau yang jualannya Mi Target itu dikumpulin tuh. Di Singapur, di Bangkok, segala macam. Jadi the best of the best krim bela krim dikumpulin. Aku dapet kan. Setahun dapet. Kedua dapet. Begitu tahun ketiga mau naik jadi manager karena dapet terus dikumpulin di mana aku lupa tuh. Singapur atau Bangkok. Selalu ada yang presentasi. Orang terkenal. Yang presentasi waktu itu lucu. Namanya Profesor Rubik's. Gak tau teman-teman kena gak. Dia bikin Rubik's Cube. Jadi yang apa? Yang warna-warna itu putih, merah, hijau, yang diputer-puter. Kita mesti bikin satu sisi sama. Iya, tau. Dia presentasi kemudian dia kayak funny song video tuh. Waktu itu udah ada alatnya kita kagum banget. Jadi dia bisa keluarkan pertanyaan di screen kita bisa pijit. Pilih A, B, C gitu. Semua peserta bisa pilih gitu. Jadi kayak voting digital. Gitu ya. Pertama kali saya lihat tahun berapa ya. 90-an kali. 90 mungkin. Sebelum saya jadi manager. Jadi dia ajing pertanyaan. Eh kamu nih orang-orang terhebat IBM seluruh Asia. Saya ada lima pertanyaan buat kamu. Satu. Apa kamu adalah salah satu employee terhebat di negara kamu? Jawab. Ya atau tidak? 100% bilang ya. pertanyaan. Pertanyaan nomor dua. Apakah selama ini KPI-nya gitu. Apa targetnya kamu kamu selalu bisa mencapai target di atas ekspektasi atasan kamu? Jawab. Ya atau tidak? 100% jawab ya. Udah kan gitu kan. Ini kan orang-orang alpha semua kan. Di ujung dia ngomong habis lima pertanyaan. You know what? Orang-orang seperti teman-teman ini adalah orang-orang yang sangat rawan terkena penyakit intelektual atau power trap. Apa tuh? Dia cerita penyakit ini menyerah para profesor. Oh ketawa kan juga ketawa. Para rektor-rektor. Para CEO. Kenapa? Karena mereka pikir mereka yang paling yang paling dan paling yang paling. sehingga mereka trap their mind from ideas from younger people or lower people. Dia gak mau denger. Dan itu berbahaya sebagai seorang leader. Jadi teman-teman yang nomor lima titik manaku. When you want to be a good leader be humble intelektualy. Be humble intelektualy. Jangan merasa diri Anda paling pinter. Walaupun kita sekolah ITB sumpah ilmu kedokteran itu enam tahun. Gimana kita bisa tiba-tiba lebih pinter dari dokter-dokter itu? Kan gak mungkin juga. Dan to be honest kan kalau kita punya anak semua orang paling pinter dari Indonesia kan mau masuknya fakultas kedokteran baru ke ITB. Kira-kira begitu. Kalau saya gak tahu zaman sekarang. Betul. Betul Pak. Jadi nomor lima when you are getting higher and higher be more humble intelektualy. Itu akan membuat Anda sebenarnya bisa lebih cepat lagi tumbuh. Nomor lima. Nah nomor enam. Habis itu saya pindah ke Bank Bali. Nanti saya juga ada cerita ini sama nih. Poinnya sama. Pindah ke Bank Bali pindah ke Mandiri. Yang punyanya Jaya Ramli. Saya waktu itu umur berapa ya? 30. 30. Jadi pimpinan wilayah. Jadi pegang berapa puluh cabang waktu itu ya. Semua orangnya jauh lebih tua di saya dan itu kan The Chinese Bank. Aku juga gak ngerti kenapa ditaruh. Dipanggil sama ownernya Waktu itu namanya Jaya Ramli dia bilang, Budi, saya taruh kamu sebagai the youngest and non-Chinese. Ngebawahin ini semua karena apa? Karena saya pikir kamu punya potensial. Dia bilang, Bud, kalau kamu ingin menjadi pemimpin yang hebat, dia kayak orang kaya sekali. Kalau mula-mula. Satu dari kejahatan adalah bagaimana mengetahui orang dengan cepat. Saya udah latihan itu. Dia bilang, saya kalau nge-rekrut dari sepuluh yang benar sembilan. Pas gitu artinya ya. Kalau dia milih rektor gitu, ah, dari dia pilih sepuluh benar sembilan gitu kan. Anak saya Rudy Ramli itu dari sepuluh yang benar cuma tujuh. Itu ada bos kamu tuh milih dari sepuluh yang benar cuma lima. Ada nih apa orang GM HR-nya tuh. Itu yang pribumi yang dia mengarahkan saya ganti dia. Itu dari sepuluh yang benar cuma tiga. It takes judgment. Dan saya bilang, saya milih kamu. Dan saya jarang salah milih orang. I can see people potential quickly. Gitu ya. Ini terulang lagi, cerita yang sama masuk ke sebelum masuk ke Bank Mandiri. Aku kan dari Bank Bali ke Danamon. Danamon kerja sama Emir Sattar kan. Emir Sattar anak saya yang Robi Johan. Jadi one day saya masih di Danamon tuh ketemu sama Robi Johan dikenalin sama Emir Sattar with my wife. Ida. Kimia 86. Itu baru makan sampai lima baru lima menit Robi Johan bilang Budi you know what? Nanti kita pulang gue nyetir deh. Lu bakal jadi bos one day. Gue udah liat dari muka lu. Gitu ya. Robi Johan orang aneh juga. Pakai mobil sana gue mau nyetirin lu deh. Lu bakal jadi bos satu hari. Ngomongnya sama kayak Jawa. Gue tuh Bud. Gue orangnya malas. Ngomongnya menunggu lu. Orangnya malas kerja. Tapi karena gue malas kerja jadi gue pinter milih orang yang bagus buat kerja buat gue. Dia sebut Agus Marto jadi Menteri Keuangan Gubernur BI. Arwin Rasir Viru Telkom Bang Niaga Gunanis Waro Edwin Gerungan Glenn Yusuf semua orang jago-jago tuh anak gue Nyoro Bidohan. Itu karena gue males. Gue bedanya sama satu Bud. Gue bisa liat orang yang punya potensi bagus yang mana. Sekalian gue salaman dengan muka lu aja gue udah tau. Lu nanti bakal jadi bos. Gue yakin lu Bud. Lu gak cocok di Dharma. Lu harusnya dimandiri jadi Birut. Dia ngomong segitu. Waktu saya jadi Birut ketemu dia lagi. Dia ngomong tuh kan bener. Aku ngomong apa. Dia tuh dia kadang-kadang bilang gitu. Tau gak kenapa saya bilang kamu ini cocok? Karena kamu tadi masuk aja jalannya cepet. Saya kalau ngerekut orang jalannya pelan. Gak mau. Pasti orangnya males. Jadi kalau orang jalannya cepet pasti kerja yang cepet. Orang jalannya pelan pasti males. Terusnya ini Bud ya. Nanti inget ya. Kalau main golf lu lihat tuh orang. Orang itu cheating on golf apa enggak? Kalau dia cheating on golf jangan pernah lu kasih kredit. Golf aja cheating apalagi urusan duit. Jadi semua hal yang simple-simple itu diagari. Tapi poinnya saya ingin sampai ke Nia nomor 6. Kalau kamu ingin menjadi pemimpin yang baik kamu harus dapat memilih orang yang benar. Dan mengembang orang. dan mengembang orang. Jadi kalau saya lihat seorang itu punya potensi bagus apa enggak saya lihat bawahannya. Kalau bawahannya hebat-hebat dia adalah pemimpin yang hebat. Kalau bawahannya gak hebat dia atau dia tidak. Aku pernah bercanda sama Pak Agus Marto. Karena aku anak gue nya dia kan. Dan Pak Agus orang hebat. Apa yang kamu pikirkan tentang pemimpin saya? Aku bilang Pak Roby lebih hebat. Ah sialan. Kenapa? Karena Pak Roby itu sebagai pemimpin dia punya anak buah namanya Agus Marto lebih tinggi dari dia. Itu kan? Roby Johan hanya dirut mandiri kan? Anaknya Agus Marto jadi Menteri Keuangan jadi Gubernur BI. Itu hebatnya dia Pak. Dia bisa bikin anak buahnya menjadi pemimpin yang lebih lebih baik daripada dia. Itu namanya pemimpin yang besar. Kalau Bapak. Bapak udah jadi Menteri. Kan anak buah Bapak belum ada yang jadi Presiden. jadi Menteri aja enggak ada waktu itu. Menteri aja udah ada satu jadi Menteri. Saya harus kembali kepada dia. Pak Bapak bener demi saya. Waktu itu dia mengajak mandiri. Akhirnya jadi juga. Walaupun masih sama Pak. Kalah sama Roby Johan. Roby Johan pilihannya dia lebih baik dari dia. Jadi teman-teman leadership itu gimana you build sense, you build judgment, you build skill. Karena ini enggak bisa diajar di kelas. Untuk pilih orang yang benar yang berkerja untukmu. Itu yang bisa. Nah kemudian yang terakhir deh udah kelamaan biar bisa ada tanya jawab. Aku dari Bank Bali pindah ke Danamon. Dan to be honest Danamon cuma dua tahun. Biasanya saya kerja lima tahun, lima tahun, lima tahun. Jadi Danamon itu aku naik turun, naik turun, naik turun. Emosi sama karirnya. Tapi akhirnya diambil Pak Agus kerja di Bank Mandiri and have a nice career after that. Tapi aku mau bilang apa salahnya di Danamon? Karena I look for money. Karena Danamon itu kan temasek masuk kan. Aku waktu itu masih kerja di mana ya? Di ABN AMRO. Enggak tahan lihat uang. Segini sesek hidup saya gitu kan. Ambil. Jadi pesan aku yang nomor tujuh. Don't look for money. Look for a place where you can learn the most. Yang kita bisa mengembangkan tibadi kita, kemampuan kita sebesar-besar. money will follow. Percaya sama saya. Kalau kita, kemampuan kita begini. Jadi cari organisasi. Saya beruntung masuk IBM. It's a great company yang membuka wawasan saya, international view saya, bertemu dengan orang-orang hebat. Sehingga kita bisa belajar langsung. Ini naiknya seperti yang. Jadi kalau karir kita naik, gaji kita begini nih, lebih rendah. One day ada perusahaan lain yang pasti ambil kita sehingga gaji kita sesuai dengan kemampuan kita. Yang masalah adalah gaji kita naik yang begini, pada kemampuannya kita begini. One day kita akan dipecat, turun sesuai dengan kemampuan kita. Itu sakit. Jadi never focus on income. It's secondary. Focus on opportunity yang unlock your leadership potential in your career. Ya cari. Ini kerja kemana? Oh ini aku bilang ke my assistant ya. Bantuin saya kan tersiksai, hidupnya susah gitu kan. Tapi gue bilang, you learn a lot gitu kan. Mungkin nggak dapet apa-apa dari sisi ini, tapi you learn a lot ya. Supaya bisa nanti kita bekerja ke depannya kemampuan kita naik. Nah, saya mau tutup gini sebelum menanjawak. Leadership Training. Aku bikin juga dimandiri. Dan saya selalu bully, hobinya saya kan mengejek-gejek orang. Banyak orang yang suka sakit hati. Tapi niat saya baik supaya potensinya dimanfaatkan sampai maksimumnya. Yang aku pengen bilang gini, Leadership itu, itu nggak bisa diajarkan di kelas atau di webinar. Leadership itu harus diajarkan di tempat kita kerja atau di rumah. Itu harus harus dicontohkan. Harus dilihat. Harus dirasakan. Teman-teman bisa dengar saya ngomong. Tapi we will not become a great leader after this. Ini deh aku kasih coba gini. Ini pendidikan leadership sama kayak pendidikan naik sepeda atau pendidikan renang. bisa nggak pelajaran renang. Anak ITB nggak bisa renang. Webinar. Pemegang medali emas olimpiade melakukan webinar ngajarin anak ITB renang. Habis itu dikasih buku terbaik mengenai renang. Seminggu kemudian dicemburin kok kelam renang. Bisa berada atau nggak? Nggak bisa. Naik sepeda sama. Anak ITB nggak bisa naik sepeda diajarin webinar masuk kelas. Bagaimana teori naik sepeda yang paling baik. Dikasih buku naik sepeda. Seminggu kemudian lulus ujian dapat A. Suruh naik sepeda. Jatuh. Leadership kayak itu. Ini ilmu yang harus you learn by doing. You learn by seeing somebody. Do it. Jadi ini dilakukannya bukan di kelas tapi dilakukannya di tempat kerja. Diajarinnya, mohon maaf nih, bukan oleh professor leadership tapi diajarinnya mentorship oleh a great leader. Jadi choose your boss, a great leader. Kalau Anda bisa choose bos Anda adalah pemimpin yang baik, you learn along. Much more than you go to Harvard ambil leadership classes. Jadi itu aku bilang, ini dosen-dosen belum tentu suka, rektor-rektor belum tentu suka. Tapi nggak apa-apa. Kenapa juga kita ngomong apa adanya. Jadi leadership itu itu nggak di kelas. Itu di tempat kehidupan kita sehari-hari. Leadership itu tidak diajari oleh seorang professor leadership yang nulis bukunya paling laku. Leadership itu harus diajari oleh orang-orang yang memang terbukti has good capability on leadership yang udah transform organisasi, udah pegang organisasi di atas 100 ribu orang. Yang ketiga, leadership itu lulusnya bukan dilihat nilainya bagus atau enggak. Tapi dilihat organisasi yang dia pimpin bener nggak bisa contribute something atau menghasilkan sesuatu. Beda dengan nilai A atau B atau C. Leadership, kelas, dapet A, dia pegang, belum tentu bagus. Karena dia harus lihat berhasil nggak di situ. Dan yang terakhir, leadership itu at the essence of it, bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Bukan untuk diri kita. Leadership, aku lihat leadership yang baik, itu fokusnya keluar. If you can contribute something to other people, to humanity, itu great leader kelihatannya di sana. Leader-leader yang hebat is not because he is doing something really good to him, self atau herself. Tapi he or she is doing something really good to humanity, kalau aku bilang, to the people. Jadi buat teman-teman, itu summary-nya mengenai leadership dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas perkataannya, aku berhenti di sini untuk bisa tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Gunadi Sadikin. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan, poin-poinnya, butir-butirnya. saya melihat sudah ada sejumlah pertanyaan. Ini ada sekitar 6-7 pertanyaan, Pak Budi. Jadi saya undang Hans Martin ya, Hans Martino. Silahkan Hans Martino. Ya, makasih Pak. Saya mau bertanya, menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak pada kepimpinan yang demaguk? Bangga, Pak Budi? Itu bahasa apa ya? Bahasa kita. Pemimpin yang baik, pemimpin yang baik itu harus memiliki kemampuan untuk jadi pemimpin yang baik itu kalau enggak kan gimana dia bisa rally his or her troops. Itu aku belajar juga di melihat, oh, ini bos-bosnya aku. Ini kalau bicara bagus. Jadi pemimpin yang baik itu bagus bicaranya. Simpel makasinya. Benar pemilihan dikasi, kata-katanya itu benar. Nah, itu jangan lupa dilatih. Menurut aku itu gabungan antara ilmu di tataran akal dan di tataran hati. Jadi bagaimana ibu good speech. Di Indonesia jarang itu. depan atau berbicara di depan umum. Aku setuju kalau pemimpin itu harus memilih skill untuk bercerita. Harus menarik. Bapak lah kalau suruh orang-orang kasih kuliah umum di Allah Barat. Kita bisa lihat ya. Maksudnya kasih kuliah umum banyak atau main HP ada banyak yang mendengarkan itu. Itu pemimpin yang baik tapi balik lagi pemimpin yang baik menurut saya kan yang paling penting itu hatinya. Passion-nya, purpose-nya that they want to do good to others. Kalau pemimpin pintar bercerita, orang yang hebat, fisiknya bagus, akalnya di selera tapi hatinya enggak baik. Tataran terakhir, tataran jiwanya enggak benar. Nah itu banyak. Dan teman-teman harusnya bisa lihat. You can choose pemimpin mana yang membawa Anda ke jalan yang benar, pemimpin mana yang membawa Anda ke jalan yang tidak benar. Pak, gimana kita bisa lihat? Aku bilang your heart. kita sebagai umat-manusia kan dikasih. Kalau bunya kita masing-masing nur dari atas. Panggil dia. Pakai perasaan teman-teman. You will know mana yang benar, mana yang tidak. Begitu. Baik, Pak Budi. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Dari Abigail Tasya Shohandi. Silahkan. Abigail. Selamat pagi, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Untukkan maparannya benar-benar luar biasa menginspirasi. Sebelumnya, Pak, saya izin bertanya mengenai bagaimana seorang pemimpin itu kan harusnya tidak bekerja sama. Lalu bagaimana seorang pemimpin itu dapat memberikan kepercayaan kepada rekan kerjanya, Pak. Karena kalau saya sendiri kan tipe orangnya perfeksionis. Jadi saya ingin segala sesuatunya itu perfect, baik. Terkadang saya tidak percaya dengan hasil yang apa yang rekan saya kerjakan. Jadi, bagaimana, Pak, cara membangun rasa percaya terhadap renang kerja supaya kita bisa sama membuat sebuah teamwork yang baik sehingga mendapatkan hasil yang besar dan baik kerja. terima kasih banyak, Pak. Silahkan, Pak Budi. Pemimpin yang baik memang harus perfectionist. Dia harus bisa membawa timnya ke satu titik baru yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi, kelihatan itu satu ciri-ciri yang saya lihat kalau orang yang perfectionist, dia ngerjain benar-benar pengen sosial dan itu potensial of great leader. Nah, yang kedua, untuk pemimpin yang baik itu harus sadar mungkin bisa lakukan sendiri. Kalau dia perfectionist tapi melakukan semuanya sendiri, itu nampak faktis. Tapi kalau dia perfectionist melakukan dengan orang lain, baru soal pengen. Nah, bagaimana dia bisa menggerakkan orang lain untuk mencapai hal yang diinginkan sebagai orang perfectionist? itu benar akhirnya. Yang paling sering salah kalau saya lihat adalah yang ambil kerjaannya. Jadi, saya ingat saya waktu tinggi jabatannya, saya lihat ada orang yang kerja sebagai staff bagus, kita promote jadi manager. Kesalahan dia pertama kali adalah karena dia punya anak tuanya kerjanya sebagus yang dia inginkan, dia perfectionist kerjanya sendiri. itu saat jadi saya bilang, kamu baik, jadi memimpin, tapi saya tahu ya, kalau kamu kerjaan terus sendiri, dan kamu tidak kamu 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 ajari, kamu 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 ini kamu supaya bisa sebagus kamu. Sudah susah. Aku tanya, punya anak? Punya? emang ada orang tua yang pengen anaknya lebih bodoh dari dia? Emang mungkin? Gimana Anda didik anak Anda? Itu saja yang lakukan seperti anak buah. Pastikan kita menikah anak buah se-passionate kita didik karena kita punya ambisi karena kita lebih hebat, lebih sukses dari kita. Semua orang pikirannya sehat begitu. Itu saja gunakan cara yang saya buat. Jadi, pernah anaknya diajarin shalat. Kita yang shalat dia, kan gak berjalan juga, kan? Dicep saja sebetulnya. Kita belajar, kita marah. Tapi kan kita gak mungkin marahin kebudayaan dia di sholat, namanya juga anak. Harus kita bila. Harus ada tanggulurnya. Use the same way, menurut saya. Itu pelajaran. Kalau yang menikah dan punya anak seperti apa namanya ini? Ya, merasa sebagi anak dia ngapain dulu. Sehingga anaknya bisa seperti ini masuk di pasti ibunya dan baik. Kalau anak masuk gitu ibu, pasti ibunya ya. Komikasi yang tambah marahin, dorong, maksa-maksa. Itu aja yang diperlukan. Nah, sebagian apa-apa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak. Selanjutnya, Rafi Firlana. Nah, ini budaya SMS nih, Pak Budi. Silahkan, Saudari Rafi Firlana atau Laki, maaf. Silahkan. Silahkan. Sebelumnya, Pak Budi Jaya Marta Kusuma, udah diperkesempatan saya langsung. Saya ingin bertanya dengan Pak Budi Jaya dalam karir itu emang harus ikut-menyikutnya, Pak. Mungkin kita nggak ingin menyikut, tapi kita bakal menyikut oleh orang lain. Nah, saya ingin bertanya, tapi kan Bapak itu punya pengalaman di direksi, di direksi, dan sekarang ada pengalaman di politik, misalnya di kementerian kesempatan. Nah, itu kan pasti ada orang-orang yang nggak suka, Pak. Nah, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang sama kita yang menjatuhkan kita, gitu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Silahkan, Pak Budi. Jadi, salah satu cara untuk memimpin adalah dia mesti agak bebal. Karena kita pemimpin bukan favorit. Yang nomor dua, kita tahu Indonesia bukan MS. Pasti orang-orang yang nggak suka. Ya, kita nggak harus terusin aja. Saya begitu dari kesehatan. Kalau kita semua masuk capai juga. Jadi, nggak usah kita terlalu dengarkan orang-orang negatif begitu. Itu akan membangunkan energi negatif. Ya, akan mengurangi energi positif kita. Jadi, nggak usah ada energi. Anjing mengobrol berlalu. Kencinta saja yang kita mau. Pertanyaan kedua, kita mau bales apa nggak? Kalau buat saya, saya nggak. Ngapain? Kalau aku begitu, itu pertama, aku akan jadi orang yang seburuknya. Kedua, energi negatif. Kalau kita sakit anti, itu aja udah negatif. Dendam, pengen ngebales orang. Jadi, secara agama bagus, secara kita jadi melakukan energi di otak untuk ngebales orang yang sebenarnya ada gunanya. Kita bales. Jadi, jalan terus aja. Jalan terus aja kalau saya. Tapi memang itu latihan. Betul latihan. Jadi, bener ditimpa, diperikir lagi. Tahan apa nggak? Kalau saya bilang, itu tes. Misalnya siapa? Misalnya Pak, apa nih? Tapi dia ngomongin tokoh politik yang lagi dibuli. Itu kan sesuai juga. Dia kuat. Saya pernah nih, ini cerita. Saya suka menggunakan contoh. Saya pernah sama bos saya yang lama salah menteri pergi ke Jepang. Ketemu sama Fukuda, Bukas Perdana Menteri Jepang. Ini bos saya bilang, saya jadi menteri dibuli kayak gini-gini, saya bikin salah, padahal saya kan yang baik. Saya si Perdana Menteri Jepang ini saya pernah jadi Perdana Menteri. Dia bilang, kalau saya si tenang aja. Demor bully artinya ini orang hebat. Kenapa? Kalau orang secara politik hebat, nggak ada orang yang care mau bully. Jadi kalau jadi tahan aja. Karena dia bisa apa nggak? Emang benar bisa. Tapi kalau dia gitu aja nggak bisa, udah sibuk berantem akhirnya objektifnya nggak tercapek, ya emang nggak kasih tahan. Gitu ya. Nah, berikutnya. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Khusnul terkait karir dan leadership. Silahkan, Muhammad Khusnul. Oke, terima kasih. Jadi, sebelumnya terima kasih Pak Bapak Pejaditas kesempatan. Saya ingin bertanya, kan tadi dari yang Bapak sebutkan, bahwa pengalaman Bapak itu di bidang perembangan. Bagaimana cara Bapak bisa menyesuaikan dengan apa yang sedang Bapak pimpin sekarang? Karena kan sekarang jadi Menteri Kesehatan yang bisa dibilang nggak linier. Bahkan di beberapa literatur yang saya baca itu Bapak menjadi seorang Menteri Kesehatan pertama yang latar belakangnya bukan dari kesehatan. Nah, itu bagaimana cara Bapak bisa menyesuaikan diri. Terima kasih Bapak. Silahkan Pak Budi. Linier nggak linier, aku pengen cerita sedikit Pak. Jadi ada salah seorang Menteri Senior tiba-tiba temukan banyak pertanyaan. Ini urusan pajak gini, gini, gini. Mandiri gimana lakukannya? Ini gimana bandingin? Yang paling jawabnya gercep mandiri kan? Terusnya ditanya. oh Budi lulusan FA UI tahun berapa? Ini dia kayak gini. Dia bilang, oh maaf, saya ini lulusan ITB, bukan lulusan FA. Ini yang bikin hancur ekonomi Indonesia. Jadi kalau ngomong-ngomong hati biar aku udah ngomong lera sekali. Jadi di Lutbang terbesar Indonesia. Kan sebuah orang cemeru. Mana sih orang fisika bisa jadi Lutbang. Jadi semua aku sudah pengalaman itu. Jangan sama semua orang. Aku akhirnya pernah ketumpul senior-senior waktu itu acaranya Pak selalu meninggal bekas menteri keuangan yang lama itu. Ada Pak Marlin, ada senior Arifin Sirega, dan lain-lain. Saya udah tahu. Saya sebagai dirutnya Bang Mandiri, satu-satunya yang bukan ini Mesti kasih sabutan karena kita yang sponsor ya. Udah pasti kita nanti sabutan-sambutan berikutnya pasti di ini, dibully-bully juga. Jadi bilang gini maaf. Saya mau menceritakan hubungan antara fisika sama ini. Yang pertama hubungan yang jelek. Jadi ada satu Nobel Prize fisika untuk bisa arbitras harga bond dunia. Dia lepaskan seribu kali, dia trade, salah diambil posisi di bond sehingga jatuh. Merusakkan tataran ekonomi dunia sehingga harus dibail out. Orang ini aku lupa namanya itu tapi dia kerja di fund yang nama long term capital management. bisa di google. Itu contoh gimana orang fisika memporak orang ekonomi. A bad example. Tapi ada juga good example di fisika. Adalah saya waktu tegas akhir menerapkan statistik yang namanya Monte Carlo statistik. Monte Carlo statistik dibikin oleh fisika. Karena dia ingin men-describe pergerakan atom di dalam satu reaktor. Karena ini so random dia diambil digunakan di advanced economic teori untuk menjadi basis untuk model option pricing model. Jadi option pricing karena itu begitu acak itu memakai statistik yang bikinan Nobel prize winners in the physics. Jadi ada bagusnya juga orang fisika kerja di ekonomi. Tapi yang paling menarik yang penting Bapak Ibu Nobel Prize Fisika kalau diberikan saya lupa pertama kali 47 atau 49 Nobel Prize ekonomi itu 67 atau 61 Nobel Prize winner ekonomi pertama kali namanya Jan Tinbergen dari Belanda Rotterdam University bikin paper mengenai ekonometrik tapi banyak orang yang enggak tahu dia bachelor di Bapak dia bukan fisik saya enggak ngomong ini tapi saya google cari seorang Nobel Prize winner di Fisika sejak 27 yang S1 ekonomi enggak ada jadi dimana kita berada karena ITV sudah memberikan pandem yang bagus harusnya bisa bergantung dan saya itu bukan hanya saya harusnya teman-teman juga bisa dan pertanyaannya bisa ke dokter gimana ya saya sudah mengalami waktu jadi banggil berarti juga resepnya apa banyak be intelektual aku itu banyak dokter-dokter muda 34 35 32 alumni medical school jaringan kalau enggak akan ditanya jangan gitu inget yang rubis jangan kemudian terima kasih Pak Budi ini selanjutnya juga ada pertanyaan dari Ari Nil Hak Salsabila silahkan Ari Nil baik terima kasih untuk waktunya Pak saya izin bertanya jadi untuk menjadi seorang menkes berarti kan bukan hanya memimpin staff di Kementerian Kesehatan saja tapi bertanggung jawab dengan kesehatan masyarakat Indonesia lalu setiap pemimpin pasti memiliki sebuah tujuan utama nah untuk Bapak sendiri apa yang menjadikan Bapak merasa sukses dan berhasil dalam tujuan Bapak di posisi Bapak yang sekarang sebagai Menteri Kesehatan terima kasih silahkan Pak Budi jadi saya merasa sebelum saya merasa yang pertama saya jadi kemudian bawah bahak-bahak karena dikirim oleh seorang alumni Eropa tahun tahun lima atau ini saya dibikin dikirimin kaos kuning Anda tahu itu labang universitas saya tahu kuning tulis saja fakultas keteran tapi di tengahnya bergajah jadi itu jadi ini iseng ini iseng jadi aku bilang jangan punya ambisi fakultas atau prodi keteran di ITB karena aku bilang begini saya dikasih Bapak Presiden dua satu menyukseskan pengguna vaksinasi yang kedua menyukseskan mengatasi pandemi itu lebih susah yang disini bilang tolong lakukan transformasi di sektor kesehatan kesehatan nah saya karena ITB jadi saya lihat muaranya kesehatan itu apa sih cari-cari yang paling statementnya SDG Sustainable Development Goals nomor tiga jadi Sustainable Development Goals ada beberapa target teman-teman bisa google yang berkaitan dengan kesehatan itu SDG 3 jadi itu kalau gak salah to promote health and well-being for all people at all ages sederhana sederhana to promote good health and well-being for all and all ages jadi kita harus membuat seluruh manusia baik kaya maupun miskin baik tua dan muda sehat dan bahagia gitu kira-kira gitu banyak orang kesehatan kira kesehatan itu urusannya menyembuhkan sakit pada kesehatan itu yang lebih penting adalah ciptakan orang sehat menyembuhkan orang mahal kalau kita udah masuk rumah sakit itu mahal tapi untuk mencegah supaya gak masuk rumah sakit jauh lebih murah modalnya paling lari air putih sedikit vitamin gak usah dan manusia pun akan lebih produktif kalau dia sehat bukan sakit sakit gak bisa belajar gak bisa ngajar kalau dia sehat kan dia bisa dan untuk manusia sendiri dia akan lebih bahagia kalau dia tinggal di rumah bukan tinggal di rumah sakit udah jelas jadi kalau saya bilang bagaimana saya bisa membuat polisi dan kebijakan yang arahnya agar semua Indonesia baik kaya maupun baik bisa hidup sehat dan dia bisa produktif bekerja sehingga bukan hanya sehat tapi hidupnya bisa baik atau bahagia nah kita bikin program-program yang ditirahkan pada kanan membangun manusia sehat bukan mengobati orang sakit gitu ya kalau tugas kita mengobati orang sakit saya bilang ke teman-teman jangan berubah aja kementeriannya jadi kementerian kesehatan kementerian kesehatan dong karena fokus rumah sakit semua orang juga yang mau masuk rumah sakit ada gak dokter ITB yang mau masuk rumah sakit kalau di teman-teman di UI profesional mau yang masuk rumah sakit karena mereka ngajar kalau ITB mau masuk rumah sakit baik Pak Budi yang berikutnya ini pertanyaan dari Rizky Agung tapi karena ada persoalan dengan mic-nya saya bacakan ya Pak Budi selamat pagi Pak kenalkan saya Rizky Agung dari Prodi Teknik di Jantara saya mau bertanya pendapat tentang bagaimana cara mendapatkan hati orang-orang yang bekerja di sekitar kita selaku leader terutama cara meyakinkan mereka bahwa objektif yang kita tentukan akan dapat tercapai terima kasih Pak yang ini ya Rizky Agung kelihatannya laki ini Pak kelihatannya ya kalau baca namanya kalau saya bilang saya kalau gitu saya melihatnya seorang bawahan jadi saya kan pernah jadi bawahan juga aku lihat leader yang baik itu seperti apa sehingga kita mau ikut dia nomor satu kalau saya lihat dia jujur apa enggak kalau lidernya kita jujur itu saya mau kerja buat dia kalau lidernya udah gak jujur udah males juga kita kerja jadi teman-teman sama ke bawah artinya kita harus serius juga kalau bisa kalau enggak kalau mau jalan A ya jalan A jangan maunya jalan A tapi kita nyuruhnya orang lewatnya jalan A gitu ya jadi kejujuran berkomunikasi dengan jujur ke tim itu penting yang nomor dua supaya mereka mau bersama-sama kita kita harus bisa kasih tujuannya mau apa sebagai seorang gitu harus jelas tuh jadi udah jujur kita bilang nih tujuan saya adalah vaksinasi 181 juta orang dalam 15 bulan itu mesti jelas mereka tahu yang mereka mesti tahu dan kemudian kita mesti jelasin ke mereka strateginya mau ngapain apa gimana cara supaya bisa dapetin sehingga mereka jelas yang mereka mesti kerjakan jadi kalau bilang itu tiga hal yang saya rasa perlulah agar kita bisa menggait bawahan kita hanya mensupport yang nomor satu kita harus jujur nomor dua kita harus jelas tujuannya kita mau capai apa yang nomor tiga ya kita juga harus jelas strategi mencapainya seperti apa dan by time makin sering kita proof bahwa kita berhasil capai tujuan tersebut orang akan makin percaya oh karena kalau si leaders ini dia tujuan paket tujuan tercapai jadi dengan itu trustnya akan pelan-pelan confidence tapi kalau kita mulai saran saya tiga hal itu silahkan terusnya terima kasih Pak Budi selanjutnya dari saudara Richard Tanuharyanto ada saudara Richard silahkan ya permisi Pak selamat pagi ya pagi izin bertanya Pak kan ini Pak jadi seorang pemimpin yang baik itu kan kita perlu melihat orang-orang yang di ini kan di bawah kita Pak nah seperti kayak saran-saran mereka dan sebagainya cara kita untuk mengatur semua advice dari orang luar itu Pak mencari saran-saran yang tepat menyesuaikan seperti yang tadi Pak melihat orang-orang yang berpotensi di bidang yang kita bawa itu bagaimana ya intinya itu lebih ke pemanajemenan begitu sih Pak tapi kira-kira memilih orang ya melihat orangnya potensinya atau gimana pertanyaannya lebih ke orangnya atau lebih ke lebih ke ini sih Pak pemanajemenan saran-saran gitu Pak mau diambilnya yang tepat yang bagaimana Pak kan kadang-kadang ada yang lebih menguntungkan orang atau bagaimana gitu Pak kalau saya nih mau ambil keputusan mengenai kadok ini obatnya apa yang mau di-approve apa enggak atau misalnya mau ambil kebutuhan langkah intervensi untuk mengurangi kematian di rumah sakit mesti apa ya kalau saya saya lakukan saya tanya aja ahlinya gitu ya kan kita gak ngerti juga kan jadi saya tanya siapa sih dokter yang paling jagoan nih ngurusin rumah sakit supaya dia gak mati di ICU kita dapet kan 5 nama 10 deh habis 10 aku 3-3-3 aku dengerin aja si A ngomong apa si A ngomong 1-2-3 si B ngomong apa B ngomong 4-5 si C ngomong apa 2-3-4 zoom berikutnya si D ngomong apa 3-5 si B ngomong apa 7-8-7 gitu ya nah aku lihat yang paling banyak irisannya kemana itu pikir yang benar kalau saya saya selalu cek and cek and triple cek 4 kali cek 5 kali cek oh yang paling banyak ngomongin siapa nah itu aja yang kita ambil kalau saya dan gunakan logika sedikit itu sama juga termasuk kalau milih orang juga gitu siapa calon rektor ITB yang bagus kita tanya dekan Sikil kita tanya Sini Rupa Tanya Dekan Mipa tanya terus nanya rektor-rektor yang lama tanya jawaban tanya apa nanti kita ketemu oh yang baik yang menjadi rektor kira-kira gitu ya dan kalau bisa tanyanya posisi yang divers dan memang ahli ya mudah-mudahan berjawab silahkan terima kasih Saudara Nelson Alexander silahkan selamat pagi Pak terima kasih atas kesempatannya hari ini perkenalkan nama saya Nelson dari jurusan aktuaria saya ingin bertanya budaya dan etika kerja apa yang Bapak bangun dalam kepemimpinan Bapak bagaimana Bapak mengatur pemimpinan Bapak dan pertanyaan lanjutannya seperti apa idealnya dalam budaya dan etika bekerja itu terima kasih Pak saya baru tahu ITB ada aktuari di Pak Matematik di Pak Matematik Matematik iya Pak betul spin-off lah Pak spin-offnya spin-off ya karena saya dulu pernah pegang asuransi asuransi jadi ternyata ngerti juga resiko asuransi jiwa itu yang hitung orang aktuaris aku kagum juga ITB ada aktuaris tapi saya bilangnya gini pertanyaannya tadi mengenai budaya bekerja budaya dan etika kerja apa begitu budaya kerja yang dibangun itu apa itu belajar nanti kita masing-masing saya cerita sedikit saya jawabnya pakai cerita waktu saya masuk di IBM IBM itu punya budayanya berbasis profesionalism trust and integrity gitu ya itu budaya kerjanya Amerika aku masuk pindah-pindah perusahaan yang terakhir aku ingat di Bank Mandiri dibikin sama Pak Agus dia bikinnya trust integrity professionalism customer focus and excellent jadi setelah saya lihat saya lihat nomor satu budaya kerja at the end of the day yang namanya budaya budaya itu 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 terkenal di setiap organisasi jadi gak bisa kita ubah begitu aja pengamatan saya pribadi ya budaya itu kalau kita mau tarik ke yang lebih besar itu terkenal di setiap budaya kita merubah gak gak bisa karena udah dari dulu ada budaya orang Indonesia mau rubah gak SMS gak bisa udah dari dulu jadi buat saya fakta bahwa budaya itu sudah ada dari dulu itu adalah kenisaan kenyataan itu kayak gitu jadi gak usah terlalu untuk Anda untuk membangun budaya baru semasa ke pembimbing kita bisa misalnya saya masuk ke Menteri yang Tersiapan paling 3-4 tahun lagi emang bisa merubah ke Menteri yang Tersiapan saya gak pikir karena itu kan udah membangun untuk 25 tahun gak mungkin tahun budaya bisa merubah apa yang bisa saya lakukan kita bisa bisa mengatakan bisa terutama mengurangi budaya yang negatif kita reinforcing reinforcing bukan renew reinforcing budaya yang positif setiap organisasi pasti punya budaya yang positif pasti ada budaya yang negatif selama kita jadi leader karena kita kan leader itu part of if you want to write a book leaders di organisasi itu kita tahu hidupnya kita masanya kita pasti lebih pendek daripada organisasinya gitu mesti ada humility kita tahu kita masih jadi rektor ITB cuma berapa tahun 4 tahun 5 tahun ITB will live or already live long time before us long time after we die gitu jadi kita juga mesti sadar kita hanya bisa mengoreskan tinta emas di bab tertentu dari buku sejarah kehidupan ini atau buku sejarah kehidupan kesehatan kita mesti bagian bab-bab sebelumnya tulis kita mesti kita tulis kalau bisa merupakan bab terbaik dan bikin kesempatan supaya bab-bab berikutnya lebih baik dari kita jadi kalau saya lihat budaya saya tidak akan ingat aku reshape jadi yang sudah ada yang negatif ditekan yang sudah ada yang positif didorong ITB contohnya ITB yang aku berharap di pinta masukkan juga masuk pertama kali ITB bersama itu kesempatan untuk kita untuk kenal banyak teman sehingga pada saat keluar saya kenal alumni di mesin saya tidak tahu sekarang begitu masuk tidak ada kegiatan bersama lagi itu kan satu tahun saya bersama itu ada bagus ya aku tidak memaksakan harus begitu aku bilang itu ada bagus saya tidak tahu sekarang ITB begitu masuk masih wajib tidak ikut satu kegiatan unit kegiatan olahraga satu unit kegiatan kesenian itu bagus untuk mendidik tataran di luar tataran akal karena ketika kamu ingin berhasil itu tataran akal harus ada tataran hati dan tataran itu itu mesti terapi dan kadang-kadang itu tidak bisa kurikulum tapi itu kan bisa diciptakan satu sukses ITB adalah itu ya agak somong sedikit ITB merasa begitu masuk sudah pengen jadi bos tapi ada ilmu-ilmu lain ada praktek kehidupan lain jadi saya bagus gue udah dikasih tanda sudah 10.30 sudah 10.30 Pak Budi memang masih ada 18 pertanyaan lagi tapi waktu jual yang mesti memisahkan kita mohon maaf kepada para peserta yang pertanyaan tidak bisa diakomodasi saya ucapkan banyak terima kasih Pak Budi nanti mungkin Bu Rektor bisa berikan closing rematch saya kebalikan lagi kepada Panitia mohon maaf atas segala kekurangan silahkan Pak Panitia baiklah hadirin dengan demikian studium generale pada hari ini telah selesai terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih